Guys, tidak kena! Aduh! Seperti yang kalian lihat, di tengah ini ada satu skin Agent Ali Elemental Boboiboy terbaru. Tidak mumpah kita pakai yang S, bagaimana? Hey guys, what's up, Lean Squad! Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pescam lagi. Yang berarti ini merupakan konten Game Stumble Guys lagi. Jadi tanpa basa-basi, kita akan langsung saja mainkan gamenya. By the way, seperti biasa, kita akan mencari map rahasia yang ada di Game Stumble Guys. Dan nanti aku akan menggunakan skin Agent Ali ataupun Boboiboy di Game Stumble Guys ini. Jadi let's go, kita mainin dulu versi biasanya ya. Oke, map pertama ternyata adalah Pipot Push. Kita akan berlomba di sini dan ini super gampang sekali. Kenapa? Karena aku sangat jago di sini ya. Oke, ini sangat easy-easy banget lah. Kita langsung gas-gan set. Asal nggak kena sledding sih, aku bisa juara satu sih. Yang penting tidak terkena sledding-an saja guys ya. Oke. Nice, mantap. Ayo jangan sampai blunder guys. Aku jatuh. Tidak, 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 tidak. Aku blunder, aku blunder. Wah, terlalu ceroboh ya. Apakah sempat? Apakah sempat? Semoga saja masih sempat ya. Oh, sempat guys. Masih sempat ya walaupun blunder dan tidak jadi juara satu. Tapi yang penting lolos saja dulu ya. Oke, map kedua ternyata adalah Stumble Soccer. Sudah lama sekali aku tidak mendapatkan map ini. Dan sebenarnya aku kurang suka map ini. Karena ini membutuhkan kerja sama tim guys ya. Tidak bisa mengandalkan kejagoan diri sendiri. Oke, nice. Gol, 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 gol. Mantap. Rudy Wepa mencetak satu gol. Dan akan mencetak. Oh, mantap. Dia bunuh diri guys. Dia bunuh diri. Oke. Oke, 2-0, 2-0. Aduh, 2-1. Ah, kok cepat banget dia membalas guys. Dia terlalu cepat membalas. Aduh, aku tampaknya harus menjaga di bawah saja. Karena temanku ini kurang bisa dipercaya. Oke, kita akan jaga di bawah. Semoga mereka bisa membobol ya. Oke, nice. Ah. Di mana, di mana, di mana, di mana. Aku harus menang, aku harus menang. Aku harus menang. Kita akan. Maju aja kawan, maju aja kawan. Aku jaga di bawah, aku jaga di bawah. Aduh, kelepasan, kelepasan. Mantap, mantap. Halang dia, halang dia, halang dia. Halang dia. Hmm. Ah, lepas, lepas, lepas. Oke, aku akan membawa ini. Nice. Aku akan mencetak gol guys. Rudy WFA, tendangan soccer. Tendangan soccer. Mantap guys. Menang ya Rudy WFA, mencetak. Sudah berapa gol aku cetak ya. Dan gol lagi. Gol lagi. Gol lagi. Aduh. Lepas, 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 lepas. Oke, 4-2 guys. 4-2, pertahankan. Bek, baik, baik, baik. Bekerja dengan baik, baik. Ayo, ayo, ayo. Kerja sama tim. Nah, mantap. Cocok, sudah aku jadi kapten ya. Oke, lolos. Oke guys, saatnya final battle. Kita akan bermain di sini sampai salah satu. Tinggal satu ya. Sampai cuma tersisa satu orang saja. Makanya kita harus ambil ini dulu. Ah. Kurang ajar, kurang ajar. Set. Kita kejar dia, yuk. Kita kejar. Nah, ini dia. Ini dia. Mati kau. Aduh, reload mulu ya. Reload mulu, guys. Aduh, nggak bisa ternyata ya. Kalau lompat-lompat, nggak bisa reload, guys. Kita pullkan darah dulu. Itu dia, itu dia. Mati kau, mati kau. Mati kau, mati kau. Ah, aku diserang, aku diserang. Oke, kita kabur, kita kabur, kita kabur. Kita kabur dulu, guys. Oh, dapet senjata, guys. Ah. Gokil nggak tuh? Gokil nggak tuh? Dapet senjata, kita. Kita ambil ini. Oh, ada yang nembak aku. Mana dia, mana dia? Kita serang, kita serang. Kita serang, kita serang. Eh, eh, eh. Oke, kita kabur dulu. Nice. Kita ambil senjata lagi. Ini senjata kita udah punya ya. Aduh, darah, darah, darah. Kabur dulu. Darah dulu, kabur dulu, kabur dulu, guys. Kabur dulu, guys. Aduh, tinggal satu lagi. Kenapa aku tidak pernah menang ya? Oke, kita akan mencari map rahasia. Karena aku dari tadi kalah lagi aku ya. Tidak pernah menang aku di map itu ya. Entah mengapa ya. Tapi it's okay. Kita akan mencari map rahasia aja. Dan ternyata map rahasia kita adalah rail kereta api, guys. Di stasiun kereta terbengkalai. Dimana disini pastinya ada monster dong. Pasti disini ada monster. Apakah ada monster... Apa? Thomas? 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 Kayaknya Thomas ya. Monster kereta. Kita lihat dulu apakah ada Thomas. Atau ada train eater. Kita lihat dulu ya. Ada monster apa disini. Atau jangan-jangan ada skin rahasia disini. Kita tidak tahu. Kita cari tahu dulu ya. Oke, kita melihat-lihat dulu daerah sekitar sini. Tapi tidak ada tanda-tanda bahaya apapun, guys ya. Kita cek-cek dulu. Ini dia karakter stumble. Kita Mr. Stumble yang selalu... Oh! Oh my God! Cucu Charles! Cucu Charles, guys! Kukira Thomas! Oh my God! Cucu Charles! Oh! Mukanya serem banget, serem banget. Ada Cucu Charles di game Stumble, guys. Kita kabur, kita kabur. Kita! Meninggal kita ya. Meninggal kita. Aku tidak tahu kalau musuhnya Cucu Charles ya. Tapi it's okay. It's okay. Kita akan kalahkan dia, guys. Sabar ya. Kalian akan terkejut disini. Karena aku akan menggunakan skin rahasia Agent Ali Elemental Boboiboy. Dan ini dia tiga karakter yang akan kugunakan untuk melawan Cucu Charles kurang ajar itu. Disini ada Agent Ali Persi Air. Disini ada Agent Ali Persi Solar. Dan disini ada Agent Ali Persi Api. Yang mana ketiganya ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Dan ketiganya overpower pastinya ya. Jadi ini adalah Agent Ali Elemental Boboiboy yang akan kita gunakan untuk mengalahkan. Cucu Charles kurang ajar itu. Kita akan pakai yang ini, ini, ini. Sebenarnya banyak sih. Tapi ini dulu ya. Oke ini dia. Momen-momen menegangkan. Kita akan membantai Cucu Charles ya. Buat kalian yang tidak tahu Cucu Charles itu adalah kereta labelaba pemakan manusia guys. Jadi kita harus mengalahkan dia supaya tidak ada korban jiwa lagi disini. Kita menggunakan gabungan dua superhero anak-anak yang paling terkenal. Yaitu Agent Ali dan Boboiboy. Ini adalah pergabungan Agent Ali dan Boboiboy. Kalian bisa melihat dia mirip dengan Boboiboy. Tapi sangat tampan seperti Agent Ali ya. Oke kita akan menggunakan yang apa dulu ya. Ntar kita pancing dulu dia keluar guys. Kita akan memancing Cucu Charlesnya keluar. Jadi kalau kita berada di tengah sini nanti dia akan keluar. Nah 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 itu dia itu dia itu dia itu dia guys. Itu dia itu dia. Tapi kali ini kita tidak akan di kalahkan seperti tadi lagi. Karena kita akan lompat ke atas. Dan dia tidak bisa menyerang guys. Oke. Tidak bisa menyerang tapi dia bisa naik ke atas ini. Karena dia bukan kereta sebenarnya dia monster. Jadi kita pakai Boboiboy api kita. Dan kita akan menggunakan Bobola api untuk mengalahkannya. Apakah bisa Cucu Charles di kalahkan Bola api? Tidak mempan. Tidak mempan ternyata ya. Oke. Oke. Sabar Agent. Sabar Agent. Tidak kena Agent. Tidak kena lagi. Dia cukup jago menghindar ya. Kita pakai yang air aja. Kita akan langsung mengalahkan. Apakah Agent Ali versi air bisa mengalahkan Cucu Charles? Dia pingsan guys. Dia pingsan. Pingsan atau mati sih? Tidak tahu apakah kelemahan Cucu Charles adalah air? Oh belum, belum, belum dong. Dia hanya pingsan sesaat saja guys. Kita serang lagi. Kita serang lagi pakai Boboiboy. Boboiboy Agent Ali air. Tidak kena guys. Tidak kena. Aduh. Kita terlempar. Kita terlempar. Lumayan jauh. Kita akan membantai dia menggunakan. Kayaknya solar aja deh ya. Soalnya api tidak mempan juga. Kayaknya kalau solar ini dia langsung mati deh. Kita coba dulu ya. Kita coba. Kita coba. Kayaknya langsung mati ya kalau solar ya. Terlalu kuat solar ini ya. Oke ini dia. Agent Ali versi solar. Dan Cucu Charlesnya terkapar. Bagaikan cicak di dinding guys. Tidak bisa berkutik lagi dia. Tidak bisa melakukan perlawanan lagi dan kalah ya. Wah gampang banget ternyata. Jauh tahu dari awal aku pakai solar. Tapi kurang seru dong. Kurang panjang juga durasi. Kalau langsung pakai solar ya. Jadi kita pakai yang ini dulu. Kita langsung ke finish aja deh. Oh masih hidup. Oh masih hidup dong. Kira udah mati guys. Tapi nanti aja dah kita menangin dulu. Karena aku malas juga ngeladenin dia. Kita harus mencari make rahasia lainnya ya. Ya bosan ya ngelawan Cucu Charles mulu ya. Oke kita berhasil lolos. Dan dapet crown pastinya. Menggunakan Agent Ali versi elemental Bobo Boy. Oke kita akan mencari lagi map rahasia. Karena tadi belum cukup ya. Ya seru sih lawan Cucu Charles. Tapi kita harus mencari monster lainnya. Di map rahasia stumble guys. Dan aduh disini lagi guys. Kenapa lagi-lagi disini ya. Kenapa kita terus bermain disini. Kan membosankan ini. Kenapa meh rahasianya stasiun kereta lagi. Atau hari ini khusus kita buat ini aja kali ya. Aku gabung aja ya. Oke oke oke. Oke kita harus fokus. Kita harus fokus. Kita cek dulu ya monsternya ya. Kalau Cucu Charles lagi nih bakal aku skip sih. Karena membosankan. Masa Cucu Charles mulu sih. Membosankan sekali. Jadi kita cek dulu monster. Apa yang ada disini. Apakah kita akan melawan Cucu Charles lagi. Atau ada monster lainnya. Tapi kayaknya kita cek di ujung sana dulu deh. Jadi kalau kita bisa langsung kabur gitu loh. Aku ingin mencoba memenangkan map ini. Walaupun isinya Cucu Charles. It's okay deh. Tapi kita tanpa berubah guys. Bisa nggak sih kita menang tanpa berubah. Tanpa berubah menjadi agent Ali atau Bobo Boy. Hanya menggunakan skin stumble guys biasa. Kita coba dulu ya. Kalau gagal baru. Oh. Oh apa itu. Oh. Bukan Cucu Charles. Ternyata itu adalah monster trying eater. Kalian bisa lihat tadi mulutnya sangat besar. Dia langsung melahap kita. Oh my God. Karena itu tadi monsternya berbeda dengan Cucu Charles. Makanya kita lagi-lagi menggunakan skin agent Ali Elemental Bobo Boy. Dan seperti yang kalian lihat. Di tengah ini ada satu skin agent Ali Elemental Bobo Boy terbaru. Yang belum aku buat bahkan videonya. Ini adalah versi S guys. Ya kalian bisa lihat ini adalah versi S. Kayak transparan gitu. Tapi ada warna putih-putihnya juga. Dan ini super over power juga. Karena dia bisa membekukan ya. Jadi ini pastinya keren dan OP banget lah ya. Kita akan mencoba menggunakan tiga skin ini. Jadi yang Bobo Boy Air tadi kita ganti aja pakai skin. Apa ini namanya. Agent Ali versi Bobo Boy S. Oke ini dia. Ini dia. Moment-moment The Truth of Kekuatan Agent Ali Elemental Bobo Boy. Pergabungan 2. Karakter terhebat. Terkuat guys ya. Oke. Agent Ali ini menggunakan kecanggihan dari irisnya. Dan juga ketampanannya. Sedangkan Bobo Boy ini menggunakan elemental-elementalnya. Yang super over power. Oke. Kayaknya kita pakai yang api ya. Kayaknya kita yang api dulu deh. Kita sebentar ya. Kita pancing dulu dia keluar. Kita akan memancing dia dari bagian ujung aja deh. Kita akan memancing dia dari ujung. Nah ini dia penampakannya guys. Agent Ali versi Bobo Boy biasa. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Lambat sekali jalannya. Oke kita di ujung sini. Oke itu dia, itu dia guys. Kita akan melompat ke samping. Tidak kena, tidak kena. Hehehe. Tidak kena. Oh laju banget. Ini kereta tercepat guys ya. Kita akan menyemburkan api. Bobo bola api saat dia menuju ke arah kita. Tapi tentu saja dengan kita menghindar ke samping. Dan Bobo bola. Aduh cepat banget, cepat banget. Itu sepersekian detik guys. Oh. Sudah berhasil tadi ya. Cuman kayaknya kita kalau nggak bisa nyerang. Kalau kita nggak sambil menghindar. Kita bakal kena juga guys. Oke kita langsung ke solar saja. Masalahnya sekali kena serang lagi bisa mati kita ini. Kita tuh harus. Oh serangan. Aduh nggak bisa gitu guys. Masalahnya kalau kita serang langsung. Tanpa menghindar. Kita yang kalah ya. Tidak kena juga. Kayak mana ya caranya ya. Tidak lupa kita pakai yang S. Bagaimana kalau kita hentikan pergerakannya. Kita hentikan dulu pergerakannya. Supaya dia membeku guys ya. Kita coba, kita coba, kita coba. Mana dia. Kita bekuin. What? Beku dong. Beku dong. Oh keren banget. Ini adalah skin Agent Ali. Elemental S yang paling super super overpower guys. Langsung. Oh my God. Kita bantai langsung pakai skin ini deh. Kita akan bantai dia menggunakan skin solar kita. Dan apakah berhasil, apakah berhasil dia berdarah-darah guys. Dan. Oh. Matanya. Matanya redup. Berarti kita berhasil mengalahkan dia. Wah, wah, wah. Itu pasti mati sudah ya. Nggak mungkin pingsan-pingsan. Nggak mungkin itu. The real sudah mati. Dan kita berhasil mengalahkan monster The Train Eater. Monster kereta pemakan manusia. Kita berhasil mengalahkannya dengan pergabungan karakter Agent Ali dan Bobo Boy. Dan tadi tentu saja dengan skin terbaru kita. Agent Ali, Percy, S. Yang super keren. Bisa membekukan monster guys ya. Oke. Lolos. Dan kita dapat crown. Dan sepertinya cukup sampai di sini aja. Ini durasinya juga pasti lumayan panjang. Karena kita bertemu dua monster sekaligus. Dan dua-duanya juga keren banget. Musuhnya kuat-kuat. Dan tapi kita lebih kuat ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Bye-bye.